Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Perkenalkan nama saya Mohd Rizky Dengan NIMCAD 15151 20139 Jurusan FASIOCOM Matakuliah Komunikasi Data Tugas TB1 Atau Tugas Besar 1 Jurusan Bapakawan Ridwan STMT Judul Review jurnal yang saya ambil Hari ini Adalah Mitigasi kangan dinamik Post control protokol atau DHCP Untuk mengurangi serangan Pada lokal area network Atau LAN Sumber jurnal saya dapat Di e-jurnal Polbank.ac.id Dengan Volume 3 Nomor 2 Dan tahun 2018 Penulis jurnal Ini adalah Tamsian Aryadi Program Sudi Teknik Komputer Universitas Binadharma Jalan Jenderal Amatiani Nomor 03 Pelaju Palembang Reviewer Reviewernya ini Pada saat ini Yaitu Saya sendiri Tanggal review 20 April 2021 2021 2000 Atau 2021 Tujuan penelitian ini Pertama Menganalisa Cara untuk memberikan keamanan pada layar Aplication Transport Atau network layer Data Link layer Atau layer 2 Yang kedua Mitigasi keamanan dinamik Waskontrol Protokol Atau DHCP Untuk mengurangi Selangan pada Lokal area Network Subjek Penelitian Jurnal ini Membahas tentang Topologi jaringan Keamanan jaringan komputer Aspek-aspek Ancaman komputer Jenis serangan komputer Jaringan komputer Dan OC layer Topologi jaringan Topologi jaringan Adalah Struktur jaringan Untuk mengidentifikasi Cara bagaimana Simpul atau pusat Dalam jaringan Saling berhubungan Hubungan dalam jaringan Sangat tergantung Jenis aplikasi Yang digunakan Setiap topologi jaringan Mempunyai kelebihan Dan kekurangan Yang masing-masing Topologi jaringan Yang ada Yaitu Yang pertama Topologi Boss Atau linear Adapun topologi Boss atau linear Membunakan topologi Yang banyak dipergunakan Pada masa Penggunaan Kabel Sohasial Menjamur Yang kedua Topologi jaringan Topologi jaringan Memanfaatkan Kurva tertutup Artinya informasi Dan data Serta trafik saluran Sedemikian rupa Sehingga Masing-masing noda Dan yang Ketiga Yang selanjutnya Topologi star Topologi star ini Banyak digunakan Di berbagai tempat Karena kemudahan Untuk Menambah Atau mengurangi Serta mudah Untuk Mendeteksi Kerusakan Pada sistem Jaringan Yang ada Keamanan Jaringan Komputer Keamanan Jaringan Komputer Meliputi Empat aspek Antara lain Out Out And Di Cation Penerima informasi Dapat memastikan Keaslian pesan Bahwa pesan itu datang Dari orang Yang diminta informasi Dengan kata lain Informasi itu benar-benar Datang dari orang Yang dikendaki Selanjutnya Integrity Keaslian pesan Yang dikirim Melalui jaringan Dan dapat dipastikan Bahwa informasi Yang dikirim Tidak dimodifikasi Orang Yang tidak berhak Selanjutnya Conventiality Merupakan usaha Untuk menjaga informasi Dari orang Yang tidak berhak Mengakses Kerahasiaan ini Biasanya Berhubungan Dengan informasi Yang diberikan Ke pihak lain Selanjutnya Ada privasi Privasi Lebih ke arah Data-data Yang bersifat Pribadi Selanjutnya Ada Avaliality Berhubungan Aspek Dengan Avaliality Bilitas Ketersediaan informasi Ketika dibutuhkan Sistem informasi Yang diserang Atau dijebol Dapat Menghambat Atau Meniadakan Akses ke informasi Aspek-aspek Ancaman komputer Aspek ancaman Kalian yang terjadi Terhadap informasi Yaitu Pertama Interruption Merupakan ancaman Terhadap Avaliality Informasi Data yang ada Dalam sistem komputer Dirusak Atau dihapus Hingga Jika ada Atau informasi Tersebut dibutuhkan Maka pemiliknya Akan mengalami Kesulitan Untuk mengaksesnya Bahkan Mungkin Informasi itu Hilang Contohnya Adalah Perusakan Atau modifikasi Terhadap Piranti Keras Atau Saluran jaringan Selanjutnya Interception Merupakan Kerasian Ancaman Atau Set Terhadap Informasi Disadap Sehingga Orang yang Tidak berhak Dapat mengakses Komputer Dimana informasi Tersebut Disimpan Contohnya Adalah Penyadaan Penyadapan Terhadap Data Dalam Satu Jaringan Selanjutnya Ada Modifikasi Merupakan Ancaman Terhadap Integritas Orang yang Tidak berhasil Menyadap Lalu Lintas Informasi Yang Sedang Dikirim Dan Kemudian Mengubah Sesuai Keinginan Orang Tersebut Contohnya Adalah Perubahan Nilai Pada File Data Modifikasi Program Sehingga Berjalan Dengan Tidak Semestinya Dan Modifikasi Pesan Yang Sedang Ditransmisikan Dalam Jaringan Selanjutnya Ada Fab Richation Merupakan Ancaman Terhadap Integritas Orang yang Tidak berhasil Menerio Atau Memasukkan Informasi Sehingga Menerima Orang Informasi Sehingga Menerima Orang Informasi Yang Tersebut Menyangka Bahwa Informasi Tersebut Berasal Dari Orang Yang Dikendaki Oleh Siap Menerima Informasi Contohnya Adalah Pengiriman Pesan Palsu Kepada Orang Lain Jenis-jenis Serangan Komputer Jenis-jenis Serangan Komputer Yang Terjadi Terhadap Informasi Antara Lain Sniffer Sniffer Penyadapan Sebuah Komunikasi Davis Jaringan Dengan Memanfaatkan Metode Premicius Pada Internet Karena Jaringan Komunikasi Terdiri Dari Biner Acak Maka Sniffer Ini Biasanya Memiliki Penganalisis Protokol Sehingga Data Biner Acak Dapat Dipicahkan Fungsi Sniffer Bagi Pengelola Bisa Membiara Jaringan Bagi Orang Luar Biasa Untuk Masuk Kedalam Sistem Selanjutnya Spoofing Spoofing Atau Penyamaran Biasanya Dilakukan Oleh pihak Yang tidak Bertanggung Jawab Untuk Menggunakan Fasilitas Atau Resure Sistem Spoofing Adalah teknik Mengakukan Penyamaran Sehingga Terdeteksi Sebagai Detentas Yang Bukan Sebenarnya Jaringan Komputer Jaringan Komputer Adalah Sekelompok Otonom Yang Saling Berhubung Antara Satu Dengan Yang Lainnya Menggunakan Protokol Komunikasi Melalui Media Komunikasi Sehingga Dapat Saling Berbagi Informasi Program Program Penggunaan Bersama Perangkat Keras Pira Seperti Printer Hard Disk Dan Sebagainya Selain Itu Jaringan Komputer Bisa Diartikan Sebagai Kumpulan Sejumlah Terminal Komunikasi Yang Berada Di Berbagai Lokasi Yang Terdiri Lebih Dari Satu Komputer Yang Saling Berhubungan Jenis Jenis Jaringan Terdiri Dari Lokal Area Network Atau LAN LAN Merupakan Milik Pribadi Di Dalam Sebuah Gedung Atau Kampus Yang Berukuran Sampai Beberapa Kilometer LAN Seringkali Digunakan Untuk Menghubungkan Komputer Komputer Pribadi Dan Workstation Dalam Kantor Suatu Perusahaan Atau Publik Publik Untuk Memakai Bersama Sumber Daya Resursor Misalnya Printer Dan Saling Bertukar Informasi Metropolitan Area Network Merupakan Versi LAN Yang Berukuran Lebih Besar Dan Biasanya Menggunakan Teknologi Yang Sama Dengan LAN LAN Dapat Mencakup Pantor Pantor Perusahaan Yang Letaknya Berdekatan Dengan Sebuah Kota Dan Dapat Dimanfaatkan Untuk Keperluan Pribadi Atau Swasta Atau Umum LAN Mampu Menunjang Data Dan Suara Bahkan Dapat Berhubungan Dengan Jaringan Televisi Kabel WED Area Network One Sebuah Perangkat Pada Suatu Jaringan Memperoleh Akses Ke Medium Dan Izin Untuk Melakukan Transmisi Data Layar Logical Link Bertanggung Kontrol Jawab LSC Untuk Menginifikasi Dan Membungkus Protokol Network Layar Dan Mengontrol Pemeriksaan Kesalahan Dan Melakukan Sinkronasi Pada Frame Oxy Layar Oxy Layar Merupakan Model Referensi Untuk Memahami Jaringan Komputer Secara Umum Secara De Fakto Oxy Layar Dijandikan Sebagai Acuan Saat Mempelajari Network Yang Dibangun Menggunakan Perangkat CISCO Oxy Model Atau Model Referensi Oxy Terdiri Dari Lapisan Berjumlah 70 Yang Pertama Pisa Layar Pisa Layar Memerupakan Layar Pertama Atau Yang Rendah Dari Model Oxy Layar Ini Bertanggung Jawab Untuk Mentrefinisikan Bit Data Dari Physical Layar Perangkat Pengirim Atau Sumber Ke Physical Layar Perangkat Penerima Atau Tujuan Melalui Media Komunikasi Jaringan Data Link Layar Bertanggung Jawab Untuk Memeriksa Kesalahan Yang Mungkin Terjadi Pada Saat Proses Proses Transmisi Data Dan Memukus Bit Kedalam Bentuk Data Frame Network Layar Bertanggung Jawab Untuk Menetapkan Jalur Yang Akan Digunakan Untuk Melakukan Transfer Data Antara Perangkat Dalam Satu Jaringan Router Jaringan Beroperasi Pada Layar Ini Yang Mana Menjadi Fungsi Utama Pada Layar Network Dalam Hal Melakukan Routing Metode Penelitian Pada Tahap Implementasi Adalah Mengimplementasikan DHCP Server Pada Router Mikrotik Dan Mengimplementasikan DHCP Pada Switch Pada Jaringan Komputer Langkah Langkah Yang Dibutuhkan Dalam Konfigurasi DHCP Server Konfigurasi DHCP Gambar Pertama Bisa Dilihat Adalah Gambar Konfigurasi DHCP Pada Winbox Terdapat Kalau Nggak Salah Alamat IP Address Seperti Gambar Konfigurasi DHCP Snowping Setelah Pembuatan IP DHCP Server Telah Selesai Konfigurasi DHCP Snowping Pada Switch Dengan Menggunakan VLAN 1 Dimana Terdapat Beberapa Port Yang Digunakan Dalam Konfigurasi Konfigurasi IP Snowping Tours Dimana Tours Berfungsi Mengamankan IP Address Agar Terhindar Dari IP Fact Atau Attacker Seperti Gambar Di bawah Ini Gambar 2 IP Snowping Tours Dimana Tours Berfungsi Mengamankan IP Address Agar Terhindar Dari IP Fact Atau Attacker Konfigurasi IP Snowping Limit Rate Dimana Limit Rate Berfungsi Menentukan Beberapa User Yang Boleh Masuk Kedalam Jaringan Seperti Gambar Disamping Gambar 3 Konfigurasi DHCP Snowping Limit Rate Kurang Lebih Seperti Ini Ada Switch Konfig Interger F Garing F0 Garing 1 Switch Konfig Strip IP Tanda Pagar IP DHCP SN Dan Selanjutnya Seperti Gambar Di samping Selanjutnya Rancangan Topologi Snowping Adalah Satu Teknologi Mengamankan Paket DHCP Maksud Mengamankan Disini Dari DHCP Klien Mendapatkan IP Dari DHCP Server Yang Terpercaya Seperti Topologi Gambar Topologi Di samping Gambar 4 Menunjukkan Topologi DHCP Seperti Kita Lihat Gambar Di samping Ini Ada Switch Ada PC 2 Dan PC 3 Dan Disini Ada DHCP Router Disini Juga Ada F0 1 G0 0 Dan Switch F0 6 Dan F0 11 Yang Terhubung Ke PC 2 Dan Ke PC 3 Di DHCP Snowping Tooth Dan Dari Jaringan Komputer Maka Dirancang Keamanan Jaringan Layar 2 Menggunakan DHCP Snowping Tooth Dengan Tujuan Agar Terindah Dari Tekra Atau Piak Yang Tidak Tanggung Jawab Dalam Pengambilan Data Pada Jaringan Rancangan Keamanan Layar 2 Dibuat Router Mikrotik Dan Bisa Kita Lihat Disini Pada Gambar Bawah Itu Ada IP Address Subnet Max Ada Gateway Dimana IP Address 192.168.10.10.10.7 Subnet Max Ada 255.255.255.0 Dan Default Gateway Ada 192.168.10.1 Seperti Gambar Di Bawah Ini Adalah Jari Keamanan Jaringan Layar 2 Yang Menggunakan DHCP Snowping Tool Dimana Tujuannya Itu Agar Terindar Dari Attacker Atau Pihak Yang Tidak Bertanggung Jawab Dalam Pengambilan Data Pada Jaringan Pembatasan Usar Dari Analistas Keamanan Jaringan Jaringan Compu Termakan Dirancang Keamanan Jaringan Menggunakan Di ACP Snopping Limit Rate Dimana Limit Rate Berfungsi Untuk Pembatasan Usir Atau Memakai Dengan Tujuan Agar Keamanan Jaringan Terindar Dari Para Taker Tidak 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 Bertanggung Jawab Setelah Dikonfirm Konfigurasi Bisa Dilihat Dengan IP Config Atau Release Kemudian Akan Menampilkan Window No IP Configuration Seperti kita Lihat Gambar Di Atas Gimana IP Config Atau Real Garis Miring Real Hase Dan Windows IP Configuration Ada Yang Di bawah Itu Ada Media State Media Disconnect Connection Specific DNS Subject Dimana Gambar Di bawah Ini Adalah Ya Kurang Lebihnya Adalah Untuk Pembatasan User Atau Memakai Dengan Tujuan Agar Kamaran Jaringan Terindah Dari Para Taker Hasil Penelitian Ataupun Kesimpulan Dari Mitigasi DICP Untuk Mengurangi Serangan Adalah DICP Snopping Adalah Sebuah Teknik Aman Yang Menentukan Port Mana Saja Yang Mendapatkan IP DICP Dan Membatasi Lalu Lintas DICP Dari Sumber Terpercaya Dan Jika Perangkat Penipot Apek Mencoba Untuk Mengirim Paket DICP Over Kedalam Jaringan Maka Port Akan Mati Secara Otomatis Seperti Penambahan DICP Starveon Agar Lebih Memperkuat Kewangan Jaringan Layar Dua Kelebihan Dan Kekurangan Kelebihan Yang pertama Jurnal Dengan Judul Materi Bagus Yang kedua Cocok Untuk Bahan Presentasi Yang ketiga Penjelasan Serta Tabel Yang lebih Memudahkan Untuk Dipresentasikan Yang keempat Materi Mengajarkan Untuk Lebih Hati-hati Dalam Jaringan Komputer Lan Kekurangannya Tapi Lebih Sedikit Dibanding Penjelasannya Beberapa Gambar Tabel Yang Kurang Jelas Atau Blur Perbedaan Dengan Rencana Atau Output Mitigasi Keamanan Dinamik OS Kontrol Protokol Atau DICP Untuk Mengurangi Serangan Pada Lokal Area Network Atau Lan Dapat Dikembangkan Sesuai Dengan Kebutuhan Keamanan Jaringan Dengan Mendesein Pada Layar Dua Seperti Penambahan DICP Star Pation Dan DICP Rokyu Agar Lebih Meningkatkan Keamanan Jaringan Yang Berada Pada Lapisan Kedua Atau Layar Dua Ya Sekian Presentasi Dari Hasil Review Jurnal Saya Ya Walaupun Memang Di Jurnal Yang Pertama Sempat Saya Ganti Karena Ini Ada Revisi Maka Sekian Dari Saya Mohon Maaf Apabila Berbeda Dengan Judul Yang Pertama Karena Saya Mengambil Materi Jurnal Yang Baru Jurnal Yang Saya Review Adalah Jurnal Yang Baru Bukan Yang Sebelumnya Oke Selebih Dan Kurangnya Saya Mohon Maaf Apabila Salah 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 Assalamualaikum Warah Warah Wabarakatuh